MI alias Muhammad Irfan nekat menyelendupkan sabu-sabu seberat 236 gram dengan cara menyembunyikan ke dalam anusnya. Ini merupakan aksi kelima yang dilakukan oleh MI. Sebelumnya ia melakukan hal yang sama dengan melalui jalur laut. Sabu yang dimasukkan ke dalam anusnya ia gemas sedemikian rupa menjadi bentuk berupa kapsul. Aksinya diketahui petugas lantaran gerak-geriknya yang mencurigakan saat berada di Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekan Baru. Dari pemeriksaan petugas, MI diketahui menyembunyikan dua kapsul besar di dalam anusnya. Dari pengakuan MI, ia diupah 7 juta rupiah untuk per paketnya. MI sendiri merupakan warga Loksemawe Aceh. Barang haram tersebut ia peroleh dari Kuala Lumpur, Malaysia dan akan diserahkan kepada seseorang yang tidak ia kenal di Jalan Riau. Menurut Ketua KPPBC Pekan Baru, Elvi Haris mengatakan pihaknya mengamankan tersangka berawal dari kecurigaan petugas saat melihat tersangka tanpa membawa barang apapun walau berasal dari luar negeri. Dari hal tersebut, pihaknya langsung melakukan pemeriksaan. Kemarin itu pesawat RSI dari Kuala Lumpur, jadi dari salah satu penumpang itu ada kita lihat gerak-geriknya yang mencurigakan. Ya baik dari cara jalannya, dia tidak membawa apa-apapun padahal dari luar negeri kan gitu. Kemudian kita dalami hasil pemeriksaan fisik, ternyata di selangkangannya ada satu paket yang kita duga sabu. Kemudian supaya lebih ini setelah kita yakin masih ada sabu berikutnya di dalam perut, di anusnya, kita bawa ke kantor. Nah di kantor kita keluarkan satu paket lagi yang cukup besar, sehingga totalnya sabu yang dibawa oleh tersangka MI ini 236 gram. Tersangka langsung diserahkan ke Polresta Pekan Baru, guna penyelidikan lebih lanjut. Dan diduga MI ini merupakan kurir sabu antar negara. Hal ini dikarenakan melihat dari sistem penyelundupannya yang sangat rapi. Dari Pekan Baru, Ervan Setiawan, Antara ReoTV, mewartakan.